bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya semuanya yang baru bergabung live sama teteh Iyum disini menuju ke siang ya udah setengah 11 lebih ini Insyaallah sekarang teteh memegah kitab milhus zaniya ini merupakan ilmu tasawuf ini ilmu tasawuf jadi kalau misalkan kakak yang punya kitabnya di rumah maka yuk kita ngadaris bareng sama teteh mudah-mudahan siang ini diberikan keberkahan kemanfaatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'id ini mungkin sudah kajian yang kedua ya yang mana kajian yang pertama udah teteh upload nih di konten YouTube Alasran ya pagi Kak Muhammad Ruti bismillahirrahmanirrahim untuk melanjutkan kalau misalkan kalian pada saat ini punya kitabnya ini masih pada halaman yang pertama ya masih pada halaman yang kedua sekarang pada baris yang keberapa ini pada baris yang keberapa ya kurang lebih pada baris kesebelasan ya untuk kajian yang selanjutnya bagi Kak Ruti mau ngaji kitab ini sekarang Kak Ruti teteh membawa kitab Minhus Sani ya teteh ini kitab yang berhubungan akan ilmu tasawuf jadi kalau ilmu itu ibarat begini ya misalkan kita ini misalkan kita ini lihat cermin maka kalau cermin itu bersih maka akan ada bayangan kita seperti itu tetapi ketika cermin itu misalkan kita cet dengan warna hitam maka akan sangat sulit sekali ketika kita melihat cermin tersebut ada bayangan karena apa? karena cerminnya tertutupi kotor hitam misalkan dengan cet tersebut nah ibaratlah dengan ilmu pun seperti itu karena ilmu itu sifatnya nur ilmu itu sifatnya cahaya maka ketika hati kitanya kotor penuh dengan dosa-dosa maka akan sangat sulit sekali ketika kita itu menerima ilmu ketika kita menerima ilmu itu sulit sekali misalkan di suatu majelis yang mendengarkan ada seratus orang dan tidak semua orang yang seratus orang itu menerima ilmunya itu sama tidak tergantung hati kitanya secara hakikatnya Allah dan mungkin saja bagi guru yang menerangkan dan bagi murid yang sedang lagi mendengarkan mungkin saja pada saat itu lebih derajat tinggi muridnya daripada gurunya sendiri mungkin saja karena itu semua kembali kepada hati kita karena di dalam kitab ta'lim ulmu ta'lim memang apa itu memang al-ilmu nurun kalau ilmu itu adalah ibarat suatu cahaya waqawlul ulama ada sebagian pendapat ulama bahwa anna min syarti tawbati bahwa dari sebagian syaratnya kita itu harus bertawbat ini sebagian sebagian syaratnya kita itu harus bertawbat anna min syarti tawbati bahwa dari sebagian syaratnya kita bertawbat itu al-iqla'u harus melepas dulu harus melepas dulu melepas dari apa? memang ini sulit melepas dari dosa yang kita lakukan dan kenapa teteh katakan sulit? karena kan di bab kemarin di bab yang sebelumnya kebanyakan orang itu berpikir bahwa ta'ubat itu adalah dari dosa-dosa yang besar kebanyakan orang berpikir seperti itu padahal sesungguhnya ta'ubat yang sebetulnya itu kan ta'ubat itu kemarin sama teteh dijelaskan ya sedikit dijelaskan kembali bahwa ta'ubat itu kan ada ada-ada nihayah ada bidaya jadi ada setar ada finishnya maka setarnya finish pun itu udah cukup berat kita harus bertawbat dari dosa besar dari dosa kecil dari dosa makruh dari dosa khilaful awla dari dosa akan kebiasaan pada keburukannya zaman dari dosa apa itu bahkan sampai ke tingkat akhir satu detik pun kita lupa kepada Allah itu harus kita ta'ubati Masya Allah itu setar finishnya aja kita berbicara ta'ubat secara secara syarak itu secara lohis Masya Allah sangat sulit sekali tapi kalau Allah bergehendak tidak ada yang sulit kan bagi Allah seperti itu minimal kita mengetahui dulu akan ilmunya dan kita beriktikat mau kita merubah jadi orang sosok pribadi yang lebih baik di pandangan Allah seperti itu maka kan harus kita tahu dulu akan ilmunya nah sehingga kita sedikit-sedikit berusaha ingin melepas gitu sedikit-sedikit aja dulu sedikit-sedikit aja dulu kita itu ingin melepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk mestipun hati kita yang berbicara itu juga kan termasuk hal yang buruk karena Allah yang melihat hati kita nah sesudah ada rasa itu maka wa'izmun ala ya'udha maka ya kalau misalkan kita ingin melepas dari dosa itu berarti kan harus ada angazam kalau orang Sunda bilangnya ngazam itu dari wa'izmun kalau bahasa Indonesia nya apa ya ya kita punya iktikat punya dorongan kuat yang di dalam hati kita kita udah iktikat banget punya dorongan kuat banget dalam hati kita ya Allah satu-satu dulu satu-satu dulu aku ingin berhenti dari dosa ini satu-satu dulu aku ingin berhenti dari dosa ini maka kemarin itu diterangkan pembukaan pertama taubat kita bertobat dulu dari dosa besar kalau udah semuanya kita taubati kita lanjut bertobat satu-satu ke dosa kecil dan selanjut-selanjutnya sampai ke perkara yang khilafun awla tersebut pun wa'amaklumun dan sudah pada maklum an-nabi taubati bahwa sesungguhnya taubat itu taguffiruhukukullahi ta'ala itu adalah menghapus pada adalah menghapus pada hak-haknya Allah ta'ala karena nanti kan taubat itu kan terbagi lagi kan menjadi dua wa'zulmal abdu dan di dalam hati hamba ya kita ini dalam hati kita ini berdosa linafsihi yang berhubungan terhadap diri kita itu berarti kita yang menzalimi akan diri kita sendiri misalkan dosa apa misalkan ya birtika bilma'asi karena kita melakukan dosa dunasyirki billahi ta'ala selain selain musyrik kepada Allah ta'ala wa'inkana meskipun ada kita itu na'udhu billahi min zalik huwa misalkan kita musyrik maka itu tetap yarji'u ila zalmin nafsihi ayudhan maka kalau kita musyrik itu kembalikan itu dosanya yang berhubungan dengan dosa kita sendiri kita yang telah menzalimi diri kita sendiri ya jadi kalau misalkan dosa-dosa yang berhubungan dengan diri kita sendiri kita menzalimi diri kita sendiri misalkan kita itu ya kayak gasolat itu kan hubungan kita dengan Allah itu kan ibadah yang berhubungan diri kita menzalimi diri sendiri yang berhubungan dengan hak Allah berarti tidak ada hubungan dengan orang lain ibaratlah seperti itu Maka itu ya cukup kita langsung bertobat aja kita pada Allah Nah yang sulit ini adalah Yang mana dosanya itu berhubungan dengan hak-haknya makhluk Eh ini yang sulit Yang sulit itu yang kesatu aja sebetulnya sulit Kalau menurut Teteh apalagi ini bertobat yang kedua Tobat yang kedua itu adalah yang mana kita bertobat Karena ada berhubungan dengan orang lain Dosa yang kita lakukan kepada orang lain Seperti itu Misalkan yang berhubungan mimalin dengan harta Wairdin atau misalkan yang berhubungan dengan harga diri seseorang Seperti itu Itu kan banyak sekali dosa-dosa yang berhubungan dengan orang kan Ya Kalau berzinah itu dosanya kita sendiri kan Kalau berzinah itu ya berhubungan dengan diri kita sendiri Kalau zinah itu kan kakak dadap Itu hubungannya diri kita sendiri Tidak berhubungan dengan orang lain Meskipun kita berzinah berdua dengan sosok laki-laki perempuan Ya tetapi kan kalau berzinah itu biasanya suka pada suka kan Seperti itu Tidak menuzulimi kan Nah Banyak kan kita yang berhubungan dengan Ini yang Teteh kasih contoh dengan Dengan dosa dengan orang lain Misalkan Teteh contoh dengan menggibah Ngobrolkan orang lain Karena sekarang ini sangat mudah sekali orang untuk menggibah Bukan untuk perempuan saja Untuk laki-laki pun sama Sekarang orang itu menggiring opini itu sangat mudah sekali Mudah sekali untuk menggibah Mungkin dulu kita berpikir Kalau menggibah itu adalah Ada suara yang keluar dari lidah kita Ketika kita misalkan bertemu dengan seseorang Misalkan kita bertemu dengan seseorang gitu ya Dua orang Kita misalkan ngobrolin siapa gitu Dengan mulut dengan mulut kan Seperti itu kan Nah Kalau zaman sekarang itu gibahnya beda lagi warna Dan itu lebih membahayakan sekali Karena sekarang udah zamannya internet Sekadang udah zamannya internet Sekarang udah zamannya sosmed Sehingga Ada ketika orang Misalkan yang membuat di sosmed tersebut Mau lewat Tok Tok Mau lewat Facebook Mau lewat Apapun itu Youtube Apapun itu Orang itu mudah sekali untuk berkomentar Nah Tidak sedikit dari komenan tersebut itu Menggiring kepada gibah Makan tibahkan tidak sedikit Menggiring akan suatu fitnah Na'udzubillahimintalik Seperti itu Nah kalau Kalau gibah itu kan Kita membicarakan Akan keburukan seseorang Nah itu kan gibah Dosa 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 Jelas dosa Kalau fitnah itu adalah Kalau kita misalkan Membicarakan keburukan seseorang Padahal faktanya tidak seperti itu Tapi kita bicarakan seperti itu Itu jelas dosanya lebih besar Karena itu ada fitnah Meskipun ada sebagian dari gibah tersebut Boleh kok kita bergibah Di dalam fikih pun ada Itu kan banyak pembahasannya Dalam fikih pun boleh kita bergibah Dan itu tidak dosa Ada beberapa hal Seperti itu ya Misalkan contoh gitu ya Biar enggak ini Contoh tapi enggak akan semua sama teteh diterangkan Ini contoh salah satunya Mana saja sih misalkan menggibah yang tidak berdosa Misalkan di suatu pengadilan misalkan Di suatu pengadilan Ada kasus apa gitu ya Nah kita tuh misalkan jadi saksi Di dalam kasus tersebut Karena kita yang melihat akan kejadian itu Nah maka ditanyakan sama Pak Hakim Kamu tuh saksinya kamu benar melihat kejadian itu Misalkan Iya Bapak aku melihat kalau si A itu melakukan apa-apa buruk kepada si B Itu kan menceritakan keburukan si A Ya itu jelas tidak apa-apa Seperti itu Membicarakan hal itu di depan Hakimnya Tidak apa-apa Tidak Tidak apa-apa Seperti itu Karena kan nanti ingin menentukan akan suatu hukum Ibarat seperti itu Atau misalkan Kita itu bertujuan menceritakan keburukan seseorang itu Karena kita itu misalkan ingin mencari solusi Atau misalkan kita itu karena ingin mencari fatwa Misalkan ya kita ingin mencari solusi atau karena kita itu ingin mencari fatwa Misalkan Apa ya contohnya Misalkan ada seorang perempuan Misalkan punya lagi konflik gitu dengan suaminya dalam rumah tangganya Sehingga udah bingung ini gimana solusinya gitu Gimana ya ini dalam rumah tangga aku ini Maka kan permasalahannya dengan suami ya harusnya dengan suami kan Kita ngobrol bareng solusinya bareng-bareng gitu Tetapi ini mah aku udah ngobrol sama suami gitu ya Tapi tetap aja belum ada jalan keluarnya Padahal aku tahu harusnya aku berbicara dengan suami Tapi ini kayaknya udah gak ada jalan misalkan seperti itu Udah gak ada jalan Nah makanya sehingga sang istri tersebut pun meminta solusi Sehingga ketika meminta solusi ya mau tidak mau kan Menceritakan bagaimana kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suami Akhirnya terjadilah percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangganya Itu boleh Itu boleh Itu boleh Karena apa Ya karena Bukan bermaksud menceritakan semata-mata keburukannya Tetapi yang dimaksudkan ingin perempuan tersebut Itu adalah karena ingin mencari fatwa atau mencari solusi Seperti itu Tetapi kadang juga suka salah pada zaman sekarang penempatannya Ya Penempatannya itu terkadang juga suka salah Kenapa suka salah? Karena ya terkadang sekarang minta solusi Tetapi solusi tidak terhadap orang yang tepat Sehingga pada zaman sekarang kok ujuk-ujuknya Seperti menceritakan atau mengumbar akan keaiban pasangan kita Ya Misalkan tidak sedikit yang curhat di status ya Yang curhat di tiktok lakuan suaminya Apa itu maksud tujuannya? Tujuannya aku ya karena ingin dapat solusi Kalau itu mah bukan pengen dapat solusi dong Kalau itu mah itu mau menceritakan keaiban pasangan kita Atau kalau gitu mah Tetapi ya kita cari Misalkan siapa sosok yang bijaksana Kita cari ajangan misalkan Harusnya kan seperti itu Kita cari ke psikiater Kita cari ke psikolog Harusnya kan seperti itu Tertutup Ya Bukan berarti mengumbar Seperti itu Nah Atau misalkan Apalagi ya Banyak itu ya yang tidak menjadi dosa Atau misalkan Jahrah Kalau Jahrah itu adalah Seseorang yang udah terang-terangan Yang udah terang-terangan melakukan dosanya Sehingga diobrolkan lagi dengan orang lainnya Karena memang orang tersebut udah terang-terangan Nah ibarat seperti itu Itu pun tidak termasuk Atau misalkan apa ya Misalkan kita menceritakan keburukan orang lain Itu dikarenakan ada suatu kemaslahatan Misalkan Itu juga tidak termasuk Misalkan contohnya gimana ya Misalkan contohnya Misalkan teteh nih contohnya ya Teteh misalkan Punya anak perempuan gitu ya Teteh punya anak perempuan Dan Anak perempuan teteh ini Udah punya calon suami Yang Sebentar lagi itu Mau menikah Misalkan Nah Misalkan Datanglah seorang sibe gitu ya Itu sibe Tau sekali akan Kelakuan buruknya Calon mantu teteh misalkan Udah tau sekali akan keburukan calon mantu teteh Sehingga Aduh kayaknya ini harus dibicarakan nih sama teteh Kayaknya teteh gak tau Kalau calon mantunya itu Di belakangnya itu Misalkan dia itu mencari rizkinya Dengan sesuatu yang haram Kalau aku tidak diceritakan kepada teteh Aduh aku kasian banget Nanti takut anak teteh itu Dikasih rizki dengan rizki yang haram Nah Kalau dengan bertujuan Untuk kemaslahatan Sehingga membuka aib Itu tidak apa-apa Karena ada tujuan kemaslahatannya Kecuali kalau teteh sendiri udah tau Ya wong teteh udah tau Kalau calon mantu aku ini Memang bekerjanya di sesuatu yang haram Teteh sendiri aja gak peduli Ya udah gak perlu diomongin Wong tetehnya udah tau Ini mah kemungkinan besar belum tau Berarti kan itu tujuannya Untuk kemaslahatan Nah kalau itu sih tidak apa-apa Ya Karena tujuannya untuk kemaslahatan Tetapi bukan berarti Orang yang menceritakan tersebut itu Harus mengintervensi gitu ya Pada teteh gitu Yaudah jangan nikah aja Ya gak gitu juga Ya hanya memberikan Yang saya ketahui Dan itu keputusan ada pada di teteh sendiri Itu pokoknya banyak ya Takutnya teteh melebar Ini ngajinya kesana kesini ya Padahal tadi teteh ingin Membahas Bertawbat Jadi apa intinya di dalam kalimat ini adalah Kita itu harus bertawbat yang berhubungan Kepada ibadah pada Allah Ataupun kita menzolim diri sendiri Kalau misalkan kita dosa kepada orang lain Ya maka kita harus Meminta ridho dulu Dan minta maaf dulu Kepada orang lain tersebut Itu sangat sulit sekali Ayo coba Maka kenapa teteh kasih contoh dengan gibah Karena saking mudahnya mulut kita berbicara Saking mudahnya tangan kita berkomentar Itu misalkan itu Misalkan contoh pada zaman presiden gitu Padahal kita gak kenal sama presiden kita Kita misalkan gak Gak tau sosoknya seperti gimana Kita suka kayak tergiring opini gitu Itu SDM orang Indonesia itu Aduh Masya Allah Kayak tergiring opini Dengan kata-kata buruk ini Misalkan presiden kita ini penipu Penjahat Itu kita bisa gak bertemu sama orang yang kita gibahi tersebut Meminta maaf pada orang tersebut Ya Allah Ya maksudnya sedikit-sedikit ya Teteh sendiri juga belajar Karena ya kita istighfar terus Kita bertaubat terus Berarti kan dengan beristighfar Ada isi di dalam doa Yang mana kalau doa Bagi kita itu adalah bertujuan Bertujuan untuk lilijabah Ya bertujuan untuk lilijabah Karena ya kita berdoa itu Karena ingin diijabahi oleh Allah Jadi Kalau doa itu kan ada dua Ada lilibadah Ada lilijabah Kalau untuk kita Kalau untuk kita itu adalah lilijabah Tetapi kalau untuk seperti kayak para rasul Itu lilibadah Doanya para rasul itu lilibadah Karena ibadah Karena ibadah Karena rasulullah pun pernah bicara Afallah aku nu'abdan syakuro Itu kan kata rasulullah Apakah boleh aku bersyukur kepadamu Nah itulah Kalau para rasul itu Para nabi itu Karena sudah dimaksumkan Sehingga doanya itu lilibadah Karena ibadah Tapi kalau untuk kita Mungkin cocoknya lilijabah Karena ya kita ingin diijabah Dan kita kan sengaja Meminta kita itu kepada Allah Seperti itu Baik Dilanjutkan kembali Wasayatil kalami Maka akan datang ucapan Alayhima Terhadap harta dan harga diri Insya'allahu ta'ala Wabada Memulai siapa asyaykh Ini syaykh bitawbati Di dalam pembahasan ini Taubat ya Liannaha Kata ini syaykh Bahwa sesungguhnya Taubat itu Asasun likulimaqamin Ini adalah dasar Dari setiap-tiap maqam Ya Dari setiap-tiap maqam Taraka ilaihi Yang meniti akan ini maqam Siapa al-amdu seorang hamba Hatta yamuta Sampai dia itu mati Maka seperti hamba Sesungguhnya hamba tersebut Itu kayak seperti Ibarat seperti Tidak punya tanah Lahu Terhadap hamba tersebut Dan Hamba itu Tidak mempunyai Bangunan Katalika Ya begitu juga Orang yang tidak bertobat Lahu Terhadap hamba tersebut Maka tidak punya nilai Dan tidak punya maqam Ini maksudnya apa Dari referensi yang dibacakan Takutnya Agak kurang faham Ini yang mendengarkan Jadi Barusan dikatakan Menurut Ini syaykh Yang mengarang kita Bahwa Maqam taubat itu Maqam taubat itu Jadi diibaratkan Barusan kan ada bahasa Apa Barusan tadi sama teteh dibaca itu Anaman la ardo Lahu La bina A lahu Gitu kan Ada bahasa itu Nah maksudnya Jadi kalau diibaratkan Orang yang Tidak bertobat itu Maka kita itu Seperti yang tidak memiliki tanah Kita itu seperti Tidak memiliki tanah Kita itu seperti Tidak memiliki tanah Maka kalau kita Tidak memiliki tanah Maka ya secara otomatis Kita itu tidak memiliki Akuan kan Kita itu tidak memiliki Akuan Meskipun kita itu Meskipun kita itu Punya bangunannya Misal gitu ya Kita itu Tidak punya tanah Tapi kita Membangun ini rumah Gitu ya Kita itu Membangun rumah Meskipun rumah Sebesar apapun Semewah apapun Tapi bukan di tanah Kita sendiri Kalau misalkan Bangunannya itu Diancurkan sama orang Yang memiliki tanah Kita bisa marah Tidak Tidak bisa marah Kita bisa mengakui Tidak Tidak bisa Wong itu bukan tanah Wong itu bukan tanah kita Oke Logika akal kita bisa masuk Disini Mudah-mudahan bisa dipahami ya Jadi Kalau misalkan Diambil lagi orang Yang pemilik tanahnya ya Kita gak bisa protes Nah inilah yang dimaksudkan Inilah yang dimaksudkan Yang mengarang ini kitab Kalau kita Tidak bertahubat Diibaratkan kita Tidak punya tanah Nanti lanjut lagi ya Nanti lanjut lagi Teteh kasih lagi contoh yang lain Takutnya kurang paham Atau contoh yang kedua Nanti karena berhubungan Dengan ibadah kita Ya Nanti berhubungan Dengan ibadah kita Misalkan Contoh seorang wanita Contoh seorang wanita Yang senang sekali Berhias mukanya Pakai lipsticknya Pakai bedaknya Pakai eyeshadownya Gitu ya Tapi Itu kayaknya Tidak terlalu berarti Kalau misalkan Tubuh wanita tersebut Sangat bau banget Misalkan Kotor banget Banyak sekali juga Kotoran-kotoran Di tubuhnya Itu udah healernya Keluar Kalau di mata Itu apa Atau recep orang Sunda Maci Keluarnya Kelihatan Gede Misalkan Ya kayaknya Tidak akan terlihat Cantik Meskipun wanita tersebut Itu merias mukanya Ya wong fisiknya Aja Kotor Nah ini Ini dibaratkan Contoh yang kedua Mudah-mudahan Bisa difahami Oleh kita Langsung Misalkan Dicontohkan Kepada suatu Amal ibadah Misalkan Contoh pada Suatu Amal ibadah Misalkan Kita itu Bersedekah Kita itu Misalkan Bersedekah Kepada orang lain Dan kita Tahu bahwa Bersedekah Itu adalah Amal ibadah Yang baik Misalkan Kita memberi Makanan Pada orang lain Apa ya Makanannya Dodol Misalkan Tahu Dodol Di Garut Itu Has Garut Dodol Tapi Bahan dasarnya Dodol Itu diibaratkan Dari kotoran Ceritanya Dodol Ini dari Ketan Tetapi Di dalam Bahan dasar Ketan Tersebut Itu kan Dari ketan Dodol Itu dari ketan Tetapi Bahan dasar Dari ketan Tersebut Sama kita Misalkan Dicampuri Dengan Kotoran Kotoran Mau kotoran Hewan Mau kotoran Apa Seperti itu Nah kira-kira Itu Bermanfaat Tidak Kita kasih Sedekah Dengan dodol Yang mana Isinya Banyak sekali Kotoran Jadi Diibaratkan Banyak sekali Dari kita Yang berpikir Kita fokus Aja ke Ibadah Dakhir Tetapi Ibadah Batin Kita Sama kita Itu Tidak Dikoreksi Seperti itu Jadi Banyak sekali Orang yang Berpikir Akan Ibadah Terus Aja Ibadah Zahir Terus Aja Sholat Terus Aja Ngaji Bahkan Ilmu Fikihnya Juga Tidak Faham Sholatnya Belum Tentu Diterima Karena Tidak Sesuai Dengan Ilmu Fikih Hatinya Juga Kotor Penuh Rasa Hasud Dengki Sombang Ujuk Misalkan Bersedekah Pun Itu dari Rizkinya Yang Haram Yang Mau Jadi Amal Ibadah Bagaimana Ini Yang Dimaksudkan Oleh Ulama Maka Kata Ulama Yang Mengarang Ini Kitab Maka Apa Langkah Awal Yang Harus Kita Lakukan Dulu Yaitu Jelas Bertobat Dulu Mudah Bisa Difahami Wamin Kalamihim Dari Sebagian Ucapan Ulama Dari Hukum Makomnya Bertobat Itu Hif Menjaga Kepada Itu Hamba Siapa Allah Masya Allah Ini Setiap Kalimatnya Kalau Kita Benar Apa Ya Mentadaburi Atau Mentafakuri Kan Ini Kalimat Masya Allah Yang Ada Di Setiap Amal Itu Dari Seluruh Indikasi Maksudnya Dari Ciri Ibarat Seperti Itu Fahiyah Maka Itu Tobat Itu Naziru Itu Naziru Maqom Zuhdi Fid Dunya Melihat Maqom Zuhud Dari Dunya Ini Sedikit Lagi Ya Akan Menjaga Kepemilikan Minsa Irima Yajibu Anil Hak Tata Dari Semua Tingkah Tingkah Yang Menghalangi Dari Hak Haknya Allah Ta'ala Apa Maksudnya Takutnya Tidak Faham Juga Dari Referensi Yang Teteh Bacakan Jadi Maksudnya Disini Menurut Sebagian Ulama Bahwa Hukum Hukum Maqom Bertaubat Hukum Maqom Bertaubat Itu Kan Barusan Dikatakan Langsung Menjak Kepada Contoh Biar Biar Paham Orang Yang Bertaubat Dirinya Itu Yang Sudah Orang Yang Bertaubat Itu Adalah Yang Ada Rasa Di Dalam Hatinya Itu Kalau Dia Itu Sudah Ada Rasa Kalau Dirinya Itu Merasa Tidak Memiliki Sudah Tidak Merasa Memiliki Apapun Meskipun Yang Mau Bersifat Ibadah Atau Yang Tidak Bersifat Ibadah Secara Selintas Misalkan Yang Bersifat Ibadah Misalkan Yang Misalkan Kita Itu Misalkan Ahli Tahajud Misalkan Ahli Sholat Misalkan Contoh Kita Itu Ahli Sholat Ya Karena Kita Udah Bertahun Tahun Namanya Bahkan Udah Berpuluh Tahun Kita Itu Setiap Hari Selalu Bisa Beristikomah Udah Tahun Tahun Namanya Bahkan Udah Puluhan Tahun Setiap Hari Kita Selalu Beristikomah Setiap Pagi Duhanya Gak Pernah Ketinggalan Setiap Malam Tahajud Gak Pernah Ketinggalan Ahli Sholat Atau Misalkan Setiap Hari Kita Setiap Hari Ngedak Wamin Baca Al-Quran Tidak Pernah Satu Hari Misalkan Kita Tidak Membaca Al-Quran Misalkan Satu Hari Atau Misalkan Kita Seorang Tahfidul Quran Sekarang Lagi Teren Setiap Hari Kita Nalar Al-Quran Sampai Udah Hatam Kita Satu Quran Udah Tahfid Udah Tamat Satu Quran Kita Ulangi Takut Lupakan Akan Talarannya Itu Nah Sehingga Itu kan Terasa Sekali Misalkan Kita Duhat Tiap Hari Kita Tahajud Tiap Hari Itu kan Terasa Terasa Sama Kita Mungkin Terasa Terasa Sama Kita Ketika Bangunnya Terasa Ketika Berwuduknya Terasa Ketika Kita Sholatnya Terasa Nah Jika Setelah Kita Sudah Bisa Beristikomah Bertahun Tahun Kita Melakukan Segala Amal Ibadah Akhirnya Ada Rasa Timbul Dalam Hati Kita Bahwa Aku Merasa Kalau Aku Sekarang Aku Udah Menjadi Ahli Ibadah Kalau Aku Sekarang Sudah Merasa Menjadi Ahli Sholat Kalau Sekarang Aku Sudah Merasa Menjadi Ahli Tafid Kalau Aku Merasa Sudah Menjadi Ahli Baca Quran Kalau Orang Yang Setiap Hari Bersedekah Aku Merasa Sudah Menjadi Ahli Sedekah Kata Kata Ulama Yang Mengarang Ini Kita Cepat Sesaat Itu Juga Kita Harus Bertaubat Maka Kata Ulama Yang Mengarang Ini Kita Cepat Kita Harus Bertaubat Karena Kalau Kita Merasa Itu Adalah Diri Kita Yang Menkerjakan Meskipun Kita Melakukan Ibadah Tersebut Tahun Tahun Puluhan Tahun Maka Kata Ulama Akan Hilang Semua Pahala Itu Ya Allah Sulit Sekali Maka Teteh Ingat Itu Ya Di Dalam Kitab Apa Itu Ya Syu'bul Iman Dalam Kitab Apa Ya Teteh Lupa Lagi Ada Satu Sosok Seorang Ulama Umurnya Itu Sampai Panjang Ulama Ulama Terdahulu Kan Itu Umurnya Panjang Panjang Dan Itu Ahli Ibadah Selama Umurnya Dia Tidak Pernah Tidak Berpuasa Pada Siang Hari Setiap Haritu Terus Berpuasa Pada Malam Harinya Dia Terus Melakukan Sholat Terus Siangnya Puasa Malamnya Ibadah Ibadah Yang Lain Ya Kita Kita Puasa Bulan Ramadan Juga Begitulah Mau Solat Malam Juga Kita Mayah Begitulah Ini Sosok Seseorang Yang Ahli Ibadah Seperti itu Maka Maka Ketika Sudah Meninggal Ketika Di Akhirat Orang Tersebut Menuntut Kepada Malaikat Kata Orang Tersebut Wahai Malaikat Segerakan Aku Masuk Kedalam Syurganya Allah Kata Malaikat Atas Dasar Apa Kamu Ingin Segera Masuk Kedalam Syurganya Allah Ya Karena Malaikat Aku Ahli Ibadah Umur Aku Panjang Sekali Dan Aku Ahli Ibadah Setiap Hari Aku Jadi Kata Malaikat Oh Jadi Kamu Mengira Kalau Kamu Layak Masuk Kedalam Syurganya Allah Karena Amal Ibadah Yang Kamu Lakukan Oh Iya Karena Aku Adalah Ibadah Maka Kata Malaikat Kamu Tidak Pantas Untuk Layak Masuk Kedalam Syurganya Allah Kata Malaikat Kalau Gak Percaya Kita Timbang Aja Dihisab Dihisab Amal Amal Ibadah Yang Ia Lakukan Dihisab Ditimbang Dibizan Maka Ketika Ditimbang Amalnya Yang Sudah Berpuluh Tahun Siang Malam Tidak Pernah Henti Kalau Ditimbang Dengan Satu Bolak Mata Aja Yang Dimilikinya Oleh Laki Laki Tersebut Ternyata Lebih Berat Harga Satu Bolak Matanya Aja Akhirnya Diceritakan Di dalam Kitab Ulama Apa Itu Laki Laki Tersebut Yang Mengaku Bahwa Dia Sebagai Ahli Ibadah Akhirnya Oleh Allah Dimasukkan Kedalam Nerakanya Allah Nah Inti Yang Disampaikan Oleh Ini Ulama Jadi Langkah Awal Itu Adalah Dari Bertobat Duli Karena Dengan Bertobat Kita Akan Menghilangkan Rasa Keunjuban Yang Ada Di Dalam Hati Kita Ini Makanya Nah Itulah Isi Dari Ibarat Seperti Itu Kalau Misalkan Apalagi Contoh Biar Para Pendengar Ini Faham Kalau Ibaratkan Contoh Seperti Zuhud Kalian Tahu Apa Itu Zuhud Zuhud Itu Bukan Berarti Kita Harus Menghindari Dari Harta Bukan Jadi Zuhud Itu Bukan Berarti Kita Harus Menghindari Dari Harta Maka Itu Dikatakan Dengan Zuhud Bukan Bukan Seperti Karena Kalau Harta Itu Memang Sudah Suatu Patokan Dari Allah Meskipun Kita Menolak Harta Kalau Bagiannya Dari Itu Memang Sudah Patokannya Dari Allah Jadi Bukan Berarti Kita Menghindari Harta Tetapi Tingkat Zuhud Yang Paling Tinggi Itu Ketika Harta Yang Kita Miliki Itu Merasa Kalau Harta Itu Bukan Milik Kita Kalau Sudah Kita Merasa Kalau Harta Itu Bukan Milik Kita Seperti Itu Ini Mohon Maaf Banget Yang Dari Tadi Yang Bertanya Tentang Kopinya Kakak Yuyun Nanti Bisa Dibeli Di Toko Sofi Di Toko Lazada Atau Tokopedia Bagi Kakak Yang Pengen Kopinya Nanti Bisa Didapatkan Di Toko Sofi Lazada Di Tokopedia Nama Toko Teteh Di Sana Al-Asran Ovisial Karena Teteh Lagi Pembenahan Tokonya Jadi Belum Bisa Mengeluarkan Keranjang Beberapa Hari Kedepan Insyaallah Mudah Mudah Dilancarkan Ya Akan Ada Keranjang Kuning Kembali Insyaallah Ya Jadi Kalau Kakak Yuyun Mau Check out Sekarang Kakak Bisa Cari Aja Ke Toko Sofi Lazada Atau Tokopedia Nama Toko Teteh Di Sana Al-Asran Ovisial Baik Teteh Berbicara Apa Begini Kalau Teteh Baca Komen Biasanya Teteh Suka Tidak Konsentrasi Teteh 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 Terima kasih.